Hai Assalamualaikum, sehat semua sahabat perempuanku Saya disini bersama Mbak Poni Sela Saya seneng banget mendengar ceritanya Dia bisa sembuh dengan meditasi Karena ada sedikit di payudara yang mengganjal Tapi bisa sembuh loh Nah saya pengen tau bagaimana sih caranya Tipsnya itu apa perlu kita sampaikan untuk teman-teman Karena akan bertanya korek-korek dikit Bersama Mbak Poni Sela Yang akan memberikan solusinya dengan meditasinya Yuk segera yuk Ayo Mbak Poni cerita dong Terima kasih Kak Nana Jadi apa ya Sekedar berbagi pengalaman Berbagi informasi apa yang sudah saya alami gitu ya Jadi saya tuh Waktu itu ada Merasa gak enak begah banget di sekitar payudara Kayak orang habis lari Gak pernah olahraga Tiba-tiba olahraga Terus Jarem kabeh Kata orang Jawa Kaku semua sakit banget gitu loh Terus Saya Apa namanya Dibantu banget dengan BPJS Alhamdulillah makanya kawan-kawan harus pakai BPJS Jangan sampai gak pakai Karena akan sangat membantu kalau ada apa-apa kita sakit misalnya seperti itu Nah terus Alhamdulillah dengan memakai BPJS itu Dari perjalanannya dari ini dulu bu Dari apa YKI Yayasan Kanker Indonesia Itu program gratis dari pemerintah Program gratis dari pemerintah sejak era gubernur yang dulu-dulu-dulu sudah ada Nah jadi bisa menghubungi RT RW setempat untuk itu Setahun sekali biasanya ada Saya ikut itu program itu di Yayasan Kanker Indonesia Sunter sana Setelah mamu maksudnya ya Waktu itu mamografi Dari hasil mamu kata dokter kok ada benjolan-benjolan bu Waduh saya takut Coba langsung USG deh gitu Nah saya mempergunakan KIS tadi Untuk USG Perjalanan dari Apa namanya Puskesmas Cakung sana dulu Terus akhirnya saya minta rujukan ke rumah sakit Ananda Di rongsen segala macam Blablabla Ternyata ada tumor Tumor jinak sih KISTA gitu Sebenarnya gak di operasi gak apa-apa bu Cuman saya udah gak nyaman banget Sangat menjanggu Buat gerak tuh kayaknya gak enak banget gitu loh Setelah itu Ya Alhamdulillah Allah mempermudah segalanya Disini ada empat ceritanya bu Empat ya Empat tumor Disini ada satu Harusnya Karena saya memakai KIS Harus bisa hanya bisa diambil satu aja Tapi Alhamdulillah dokternya baik banget Saya diakan dua Sisa dua dong Eh itu benjol gitu Iya Kayak cairan-cairan gitu Oh cairan Disini sisa dua Jadi disini sisa satu Kata sahabat saya Fon coba Meditasi gitu Tapi sambil istighfar Setiap sholat tuh ya 15 menit gitu Saya coba Meditasi dengan Meditasi tuh bener-bener Ilahi ta'ala ya Mengosongkan pikiran segala macem Cukup istighfar aja pelan-pelan Tarik nafas Posisi yang sempurna Bagus Oke seru banget tadi ya Kisah yang denger mbak Fon Semoga bermanfaat ya kak ya Iya Saya seneng banget Semoga bermanfaat Sanya berbagi pengalaman aja Iya Sangat bermanfaat bagi saya Dan juga tentunya Sahabat-sahabat perempuan kita Yang sedang melihat nanti Di youtube channel Nana Mardiana Official Dan juga Kapita TV Dan juga mungkin Kita share ya Ke youtube channelnya mbak Foni Karena ini sesuatu yang Edukasi Bagaimana supaya kita tahu Cara-caranya Setidaknya Mungkin Salah satu diantaranya Inilah obatnya Mungkin dengan meditasi Ya kan Atau dengan mungkin Berbicara kepada Apa namanya Teman kita Agar Apa yang ada unik-unik di hati kita Bisa terlampiaskan Gitu kan Memang tidak bagus Memendam sesuatu Amarah Amarah itu ya Iya Kegalauan Atau apa itu kan Benar penyakit semua Oh penyakit Iya Kan mendam di hati Kan Jadi sedih Imun kita jadi ngedrop Udah Berantakan lah semua Eh lebih baik nyanyi aja deh Nyanyi dikit Nyanyi dikit dulu kan Waktu Tahun berapa ya mbak Foni Itu lagu mul Hebat banget Aku belum nyanyi tuh Aku belum hebat lagi kakak Nana Belum apa-apa Waktu tahun berapa Itu mbak Foni 93 Kalau Nana 94 ya Tapi aku lihat di videonya Coba nyanyi dulu Ambil Oh yasihkan Kalau kamu sedang Dina bu cinta Aku dirayu Di sayang-sayang Bulan dan bintang Ikut berjanjang Asik ya Dulu kris Dulu kris banget ya Tahun berhenti 40 kilo Belum nikah ya Belum 20-21 ya Sekitar itu Keren banget itu Alhamdulillah bersyukur Itu apa sih dulu Di mana Di HP record Pak Hadi ya Iya Pak Hadi Oh ya Pak Hadi sudah Almarhum beliau ya Kita turut berbuka cinta Untuk keluarga besar Almarhum Pak Hadi Sunyoto Semoga Diberikan kekuatan Ketambahan Oleh Allah SWT Amin Untuk keluarganya ya Amin Amin Dan dilapakkan kuburnya Diterangin kuburnya Diampuni segala dosa-dosanya Amin Amin Amin